Maknanya tuh apa ya, kadang-kadang kalau misalkan ada yang suka kopi hitam, kopi tubruk, suka, keliatannya tuh kayaknya gak enakin gitu. Tapi pas kita seruput, panas-panas, di situasi seperti apa, emang apa ya, nikmat aja. Ya walaupun kehidupan itu ada pahit, ada manis, ya dinikmatin aja gitu. Iya, oh iya iya. Tapi menarik sih, ketika pertama kali Luna akhirnya jadi gabung dalam keluarga Filosofi Kopi, Luna suka minum kopi, tapi ketika dia masuk ke dalam keluarga kami Filosofi Kopi, dia bener-bener orang yang fast learning banget tentang kopi. Pengalaman lidahnya itu luar biasa sih, untuk merasakan kopi, luar biasa. Cepet ya belajarnya ya? Cepet banget. Cepet belajarnya. Ya, ya gak sesuatu kalau dimulai dengan suka, pasti apapun juga gampang diterima ya. Kalau udah gak suka ya, mau belajar gimana pun, ya pasti akan lebih lama prosesnya. Betul. Perbedaannya sangat signifikan. Oke. Kalau, yang pertama itu dari cerita pendek, yang kedua itu dari penonton untuk penonton, karena dari hasil ngeracik cerita gitu. Karena ini kita kolaborasi banyak orang. Dan dari skala pemain juga disini lebih banyak. Dari cara bertutur pun, disini kami menggunakan musik sebagai apa ya, soundtrack base gitu, sebagai narasi seperti yang tadi saya sebutkan. Terus dari lokasi pun disini kami syuting di enam lokasi, beda dengan film kopi yang pertama. Mungkin kalau film ke pertama, temanya itu adalah memaafkan gitu. Masing-masing karakter punya masa lalu, punya luka sama masa lalu, gimana cara mereka memaafkan diri mereka sendiri dan melanjutkan kehidupannya. Tapi yang kedua ini kami lebih memangkat tentang sahabat sejati, perjalanan dua orang sahabat yang berbeda pola pikir. Yang satu idealis, yang satu lagi sangat realistis. Perbedaannya sangat signifikan. Dari ceritanya pun, gak perlu khawatir kalau emang teman-teman disini belum nonton filosofi kopi yang pertama, ketika nonton filosofi kopi kedua, tetap masih bisa ikutin. Karena emang kami bikin filosofi kedua ini bener-bener kami persiapkan dua tahun. Makanya kami hadir di multiple platform, jadi sehingga semua orang itu bisa menikmati dimanapun. Salah satu contohnya ada di YouTube series, ada di Radio Play, Sadiwara Radio, ada di comic book-nya juga, dan ada di film. Dan kami juga kebetulan ada kedai filosofi kopinya, dan Ben dan Jody-nya juga ada di dalam kehidupan nyata. Kalau bisa sih ada di mana-mana. Kalau bisa sih ada di mana-mana. Karena emang ya mimpi kita ini ya bukan hanya sampai di Indonesia. Oke. Kebetulan ya Alhamdulillah puji Tuhan lah, beberapa bulan yang lalu film kami diputar di Tokyo, di Jepang, kebetulan. Karena mereka juga culture kopinya juga lumayan ya, luar biasa. Tapi ternyata mereka juga tertarik dan sangat relance sama mereka. Oke. Emang karena salah satu misi kami adalah yang memperkenalkan kopi Indonesia. Betul. Kapan kopi Indonesia dimanapun sejauh, kalau bisa sampai ke internasional. Amin. Iya loh. Amin. Kenapa pernah bikin kopi buat gue? Oke, kalau menurut Ciko gimana sih kopi bikinannya Luna? Enak, karena dia buatnya pakai hati. Asik. Woy. Kalau Luna, kalau Luna. Iya saya. Kopinya yang dibikin sama Ciko, kalau menurut Luna rasanya kayak gimana? Enak dong. Enak dong? Harus dongnya wajah ya. Enak dong. Karena apa ya, beda ya dibikin sama orang ganteng. Gantengnya terasa sampai kegoreng-goreng. Woy, gak ilang-ilang ya rasanya ya. Ada aftertaste-nya. Ada aftertaste-nya. Kalau kopi sedih sebenarnya Luna suka jenis kopi yang kaya gimana sih? Pahit kah? Atau mungkin? Asum kah? Atau malah yang saset kah? Aku lebih suka yang gold, yang pahit sih. Yang pahit, sukanya. Saya hidupan aku pahit banget. Aduh. Aduh. Tapi sekarang kan udah pahit. Gak, 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 tapi sebenarnya kalau yang kaya Arabica yang agak sedikit asidik itu juga sebenarnya suka. Tapi memang beansnya kalau dia benar-benar enak, dia berasa asidik tapi gak terlalu kaya bikin apa ya, kadang-kadang ada yang kopi terlalu asem itu kan untuk orang mah gampang. Bukan bikin asem apeng naik ya. Iya, tapi kalau misalkan dia beansnya bagus, walaupun diminum dia gak akan kenapa-napa gitu. Oke, kalau Ciko sendiri deh, favoritnya mungkin. Favoritnya mungkin. Favoritnya selain perfecto. Selain perfecto. Yes. Tewus. Tewus. Wow. Tewus lu dari mana sih kalau udah tau? Lupa ya? Ada deh. Oh harus nonton ya? Dari Indonesia. Dari Indonesia waktu ini? Dari Indonesia waktu ini. Wow. Terus sebenarnya ada juga di Filosofi Kopi pertama ya? Ada. Ada. Nonton? Ada yang udah nonton Filosofi Kopi pertama? Kita mau kasih. Kita mau kasih.